Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tahun lalu yang tidak kita refluxing Yang utama adalah program perbaikan rumah tidak layak uni Yang nilai di atas 600 miliar Itu diberikan untuk 38 ribu rumah yang mau amruk, mau rindu Kasian selama covid sudah ekonominya terturut Rumahnya juga rata-rata tidak memadai Nah tadi diwakili oleh 5 wilayah di sini Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Si Anjir Sementara itu Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyatakan Konsep dan desain revitalisasi alun-alun dan lapangan merdeka Merupakan usulan Ridwan Kamil Apresiasi luar biasa, tahun 2021 Pak Gubernur memberikan dukungan yang luar biasa dari sisi penganggaran khususnya Mudah-mudahan ini akan tetap berlanjut di tahun 2022 yang baru awal kita jalanin ini Ini konsepnya, konsep dari mana? Ya tentunya ini dari Pak Gubernur, luar biasa Beliau mendesain juga melakukan, merevisi desain-desain yang sebelumnya pernah kita sampaikan Revitalisasi tersebut merupakan salah satu bentuk penataan ruang publik Sebagai komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat Agar warga menjadi lebih bahagia Budi Hartati, Bandung TV